Halo Sobat Trenders, ketemu lagi dengan Master Trending Channel yang akan menemani kamu setiap harinya dengan informasi-informasi yang menarik dari selebritis Indonesia tentunya Tapi sebelum itu jangan lupa like and share video ini dan klik tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan video selanjutnya Ini sosok MYD, pemeran pria video mesum mirip Gisela Polda Metro Jaya akhirnya menetapkan Gisela Anastasia dan MYD sebagai tersangka kasus pembuatan video Asusila berdurasi 19 detik Berkembang spekulasi MYD diduga adalah seorang atlet asal Medan, namun kabar itu belum bisa dipastikan Kepala Bidang Humas, Polda Metro Jaya, Kombes Polius Rionus menyebutkan Kasus ini bermula adanya laporan dari warga terkait beredarnya video mesum mirip Gisela bersama seorang pria berinisial MYD Pada hari Sabtu, tanggal 7 November 2020, pelapor telah melaporkan peredaran video Asusila berhubungan badan melalui akun Twitter perempuan yang bernama GA dan laki-laki yang bernama MYD, ungkapnya Kemudian, berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik, GA dan MYD telah mengakui pembuat video Asusila tersebut pada tahun 2017 di hotel yang berada di kota Medan GA diketahui warga Jakarta berusia 30 tahun dan MYD pemberan video Asusila itu berusia 36 tahun warga Medan, katanya Kombes Polius Rionus menyebutkan, kedua tersangka akan dijerat dengan Pasal 4 Ayat 1, Jio Pasal 29 dan atau Pasal 8 Jio Pasal Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun Atau pidana denda paling sedikit 250 juta dan paling banyak 600 juta, ungkapnya Pihaknya mengimbau agar masyarakat bijak dalam menggunakan media sosial Himbauan edukasi kepada pengguna media sosial agar mengguna media sosial lebih bijak dalam menggunakan media sosial Tersebut untuk tidak memposting video atau gambar, ungkapnya